perayaan maulid nabi itu abadi ajarkan oleh rasulullah tidak kalau tidak kok ini pas loh kalau tidak mulai diadakan sejak kapan zaman siapa apa di negara islam lainnya juga mengadakan perayaan maulid baik ini jelas bukan akidah dan bukan ibadah maulid perayaan maulid itu ibadah kemasyarakatan tidak ada zaman nabi zaman abu bakar, zaman umar, zaman usman zaman ali, tidak ada ada zaman perang salib ada dua pendapat ada yang menyatakan sholahuddin al ayubi, panglima perang panglima muslim menghadapi kaum salib, ada yang menyebutkan muizli dinillah, muizli dinillah itu raja apa khalifah syia di mesir mengadakan peringatan maulid ya kita supaya sama benar dua-duanya ini entah sepakat atau tidak pokoknya dua-duanya ini dianggap tokoh yang mengadakan perayaan atau peringatan maulid untuk memotivasi semangat jihad pasukan muslim karena mereka berhadapan dengan musuh-musuh islam kalau sholahuddin al ayubi dengan pasukan salib kalau muizli dinillah tentu waktu itu zaman ekspansi menyerang atau diserang maka diadakanlah peringatan maulid itu dimulai dari itu dan kemudian berkembang dan nyatanya juga seluruh dunia selain jazirah Arab jazirah Arab yang saya tahu memang Arab Saudi tidak ya kemudian yang ikut Arab Saudi tapi kalau yang di Yaman ada Yaman itu sama jazirah Arab juga paling bahrain Kuwait Qatar itu tidak tapi yang jelas Afrika Utara seluruhnya bahkan peringatan maulid nabi di negara-negara islam lain itu sebulan penuh saya di Mesir itu kalau bulan maulid itu tidak peraing liwat peraing liwat ya kan teman-teman Indonesia tetap liwat walaupun ada makanan dari sana tetap liwat itu mengapa di antri makanan kue itu satu bulan penuh jadi peringatan maulid itu di seluruh dunia diadakan apalagi di Turki waduh Turki-Mesir sama itu jadi sama meriahnya jadi sudah lah yang mau monggo yang tidak mau tidak usah maik itu gitu aja ya baik demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih kehadiran dan perhatian semuanya nanti kalau di KSS saya akan beri kesempatan penilaian untuk bertanya apa saja di kuliah solusi spiritual sudah terima kasih mohon maaf terima kasih terima kasih